Intro Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama aku Induviana Dan di video aku kali ini Aku mau bikin DIY toner Yang seperti ini Nah seperti ini Nah kalau misalkan kalian ikutin video aku sebelumnya Aku itu pernah membahas Tentang Argan Oil Nah jadi banyak yang minta dan DM Ke aku, Kak bikinin dong tutorialnya Dengan cara membuat toner Dari Argan Oil Nah kali ini aku akan bikin Tutorialnya, jadi bahan-bahan Yang kita perlukan disini adalah Argan Oil dan teh hijau Nah jadi Argan Oil ini tuh Memang banyak sekali manfaatnya Salah satunya itu bisa untuk Mengobati jerawat, terus juga Menyamarkan oda bekas jerawat Dan terus juga dia ini bisa Mencegah penuaan diri Dan terus juga selain itu dia bisa Untuk memudarkan plank hitam Dan pokoknya masih banyak lagi Kalau misalkan kalian mau tahu lebih jelasnya Kalian bisa nonton video aku yang sebelumnya Tentang Argan Oil Dan kalian bisa klik linknya aja disini Kalau misalkan bermasalah dengan yang namanya jerawat Itu pasti membuat kita menjadi stress Kurang percaya diri dan pokoknya masih banyak lagi ya Nah kalau misalkan ini udah terjadi Yang harus dilakukan adalah Perawatan wajah yang tepat Untuk mengatasinya Nah disini aku punya tips Cara membuat toner yang punya kasiat Untuk menyembuhkan jerawat dengan cepat Dan juga tidak menimbulkan bekas Nah biasanya kalau misalkan aku lagi jerawatan Aku pasti selalu pakai toner ini Nah sebelum kita bikin tonernya Aku akan bahas dulu sedikit tentang kedua bahan ini Jadi kenapa sih harus Argan Oil dan teh hijau Dan karena kedua bahan alami ini tuh Ternyata memiliki kandungan yang bagus Untuk kulit berjerawat Jadi Argan Oil ini tuh mengandung asam linoleat Dengan kandungan ini tuh efektif Untuk meredakan inflamasi Yang disebabkan oleh jerawat Dan terus tanpa menjadikan kulitnya itu menjadi kering Nah sementara itu Si teh hijau ini tuh udah bukan rahasia lagi ya Dia ini tuh memang mengandung antioksidan yang tinggi Jadi jenis teh ini tuh memiliki efek anti-inflamasi Dan anti-mikroba Nah dua sepat ini tuh yang penting dibutuhkan untuk mencegah jerawat Jadi oke daripada lama-lama Kita langsung aja ke tutorialnya Perlukan dan cara membuatnya adalah Pertama kita siapkan gelas atau wadah yang berisi air panas Lalu teh hijau Nah disini aku pakai sari wangi Nanti kalian boleh pakai merek apapun ya Lalu kita siapkan argan oil Dan yang terakhir kita siapkan botol spray seperti ini Nah jadi inilah bahan-bahannya Dan kalau untuk cara buatnya Yang pertama kita seduh teh dengan secangkir air panas yang baru mendidih Kita masukkan tehnya ya Nah kemudian kita tunggu selama 7-15 menit Nah lalu angkat teh celupnya Dan biarkan suhu air seduhannya itu menurun Dan setelah dingin Kita siapkan botol spraynya Lalu kita masukkan air tehnya ke dalam botol Nah sudah cukup Nah setelah ini kita masukkan Argan oilnya sekitar 2-4 tetes Nah kalau misalkan kalian pengen tonernya itu ada aroma wangi Kalian juga bisa mencampurkan minyak esensial Seperti jeruk, lemon, dan lain-lain Sekitar 1-2 tetes aja Nah setelah ini kita kocok-kocok sampai kedua bahannya itu tercampur dengan merata Nah jadi deh tonernya gampang kan Jadi seperti ini tonernya Kita itu bisa gunakan toner ini setiap pagi dan malam Caranya itu kita bisa spray langsung ke muka Atau juga menggunakan kapas seperti ini Seperti dia aset aja Cara pakenya tuh kayak toner pada umumnya Nah kalau misalkan udah di ini Kita bisa pakai langsung aja Kayak gini Ditepuk-tepuk perlahan ke wajah Dan pastikan wajahnya juga udah bener-bener bersih ya Dan toner ini tuh bisa tahan kurang lebih 5 bulan Nah kalau misalkan kalian udah mencium perubahan aroma Segera buang tonernya dan kalian bisa buat yang baru lagi Nah aku tuh selalu pakai toner ini Kalau misalkan setiap muncul jerawat Dan yang aku suka dari toner ini tuh Dia ini tuh membuat jerawat juga jadi lebih calm gitu Dan cepet kempes Dan kayak gak ada bekasnya gitu Nah jadi seperti itulah cara memanfaatkan argan oil dan teh hijau sebagai toner Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan kalian suka Terima kasih kalian sudah nonton videonya sampai habis Kalau misalkan kalian suka sama video ini Jangan lupa kalian buat like, comment, and share Di seluruh social media yang kalian punya Nah kalau misalkan kalian punya saran ataupun kayak something Buat bisa bikin aku bahas review di video Kalian boleh komen di bawah ini Dan sampai jumpa di video aku berikutnya Bye-bye